Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah setelah tahun 2012 sampai 2017 saya mengajar dan mengabdi di Pondok Pesan dan Darussalam Sebelumnya saya tidak berpikir kalau saya bisa mengajar dan mengabdi di Pondok Pesan dan Darussalam Itu adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa mengajar, bisa memanfaatkan ilmu Karena sesungguhnya saya adalah santri yang notabene hanya seorang yang di atas ya biasa saja Tidak ada kelebihan dari segi bahasa, tidak ada kelebihan dari science Tapi saya dalam menghormati Ustadz itu adalah nomor satu Karena menurut saya Ustadz Guru Kiai itu adalah seorang yang sangat suci Oleh karena itu saya wajib menghormati beliau Kemudian ketika dulu, ketika saya masih menjadi santai Itu banyak dibilang saya itu orang yang banyak tidur Banyak yang di kelas itu ya hanya santai-santai Karena ya bahkan teman saya itu mengatakan saya bahwa saya adalah orang yang suka tidur Tapi it's okay, itu hanya ecekan itu tidak berpengaruh untuk saya Selanjutnya ketika tahun 2017 sampai 2018 itu saya belajar untuk di S2 di Win Jakarta Itu selama satu tahun saya di Win Jakarta Karena di Win Jakarta pun sesungguhnya saya disitu hanya modal nekat Saya tidak memiliki banyak modal, tidak memiliki banyak keuangan Karena disana hanya bismillah saya mau melanjutkan S2 Setelah itu Alhamdulillah selesai satu tahun disana Kemudian saya melanjutkan pada tahun 2018 sampai sekarang 2019 Saya ada di Universitas Fujian Normal University, Fujio, China Jadi saya kaget, saya pun teraneh-aneh Bahwa kenapa saya bisa, kenapa saya bisa ke luar negeri, bisa sekolah di luar negeri Aneh, karena pada umumnya saya hanya santri yang biasa aja Yang biasa aja Tapi sesungguhnya ketika teman-teman perlu ketahui Ketika saya memejamkan mata Sesungguhnya itu tidak real tidur Tapi itu hanya memejamkan mata Setelah saya mendengarkan setelah itu Setelah Ustadz memberikan pengajaran Kemudian saya itu menulis apa yang telah diucapkan Apa yang telah diajarkan oleh Ustadz Makanya banyak catatan-catatan saya di buku-buku Oleh karena itu teman-teman Ketika teman-teman menginginkan kuliah di luar negeri Kuncinya itu adalah dua Yang pertama Teman-teman itu ketika sudah meniatkan Untuk di luar negeri Itu harus konsisten Impian yang teman-teman ingin capai Sesungguhnya Karena ketika kita meniatkan Allah pun sudah tahu Allah pun pasti memberikan jalan Terbaik untuk kita Jangan sampai putus asa Yang kedua Itu banyaklah koneksi Banyaklah kenalan Teman-teman Ketika kita memiliki IQ tinggi Tapi tidak memiliki koneksi Tidak memiliki kenalan Itu sangat sulit Mendapatkan Kesuksesan Karena hidup kita bukan hanya kita sendiri Hidup kita itu Kita bersosialasi Hidup kita itu membantu Hidup kita itu Semuanya Berkaitan dengan masyarakat Oleh karena itu Jangan memandang Bahwa Oke saya bisa Saya pintar Saya Cukup Saya Itu Bisa Memberikan kesuksesan Tidak Ada pepatah Mengatakan bahwa Orang pintar itu Kalah dengan orang yang beruntung Orang yang beruntung Itu yang banyak koneksinya Yang bisa Memberikan Kenyamanan terhadap orang lain Dan bisa Bersosialasi Yang sangat Sangat Enjoy Teman-teman ketika Kita ngobrol Kita bertemu dengan orang lain Itu Kita harus Terbuka Orang lain akan terbuka Jadi jangan Ketika Teman-teman itu Bertemu dengan orang lain Oh siapa kamu Siapa Ant Bukan Kita harus Walaupun tidak kenal Walaupun kita itu Kita harus nyapa It's okay Walaupun banyak Negatif misalnya Kita nyapa Tapi mereka Hanya diem It's okay Itu membuat Diri kita Menjadi Lebih Sosialis Lebih Bisa berinteraksi Terhadap orang lain Alhamdulillah Saya disini Itu sekitar Akan Sekitar 4 tahun disini Teman-teman juga tahu Bahwa Di Pondok Itu berbahasa Inggris Dan bahasa Arab Itu sangat wajib Kenapa? Karena saya sangat merasakan Ketika Sangat Merasakan manfaatnya Ketika Walaupun saya disini Saya belajar Mandarin Ya Tapi Dari basic Dua bahasa itu Ketika saya bertemu dengan Orang yang berbahasa Inggris Saya menggunakan bahasa Inggris Ketika orang yang menggunakan bahasa Arab Saya menggunakan bahasa Arab Kenapa? Karena saya mempunyai basic Walaupun basic Tidak Fasi Tapi it's okay Mereka sangat Wow Kamu bisa bahasa Inggris Kamu bisa bahasa Arab Dan kamu bisa Sekarang kamu belajar Mandarin Bahasa adalah kunci Dunia Ketika kita Ingin Mendapatkan Sesuatu Ingin mendapatkan Kesuksesan Salah satunya itu Dengan bahasa Berinteraksi menggunakan bahasa Ya Jadi Dan Teman-teman juga harus Ingat Ya Di pondok itu Kita mempunyai banyak Peraturan-peraturan Yang Yang Kita pikir itu Sebuah peraturan yang berat Tapi ketika kita di jalan Ketika kita menjalankan Peraturan tersebut Itu sangat Ringan Bagi yang berat itu Bagi yang selalu melanggar Tapi ketika kita Ya Sudah terbiasa dengan peraturan Itu peraturan Seperti ya hidup kita Tidak akan bisa Terlepas dari kehidupan Teman-teman disini Peraturan juga Peraturan sangat ketat Kehidupan di China Kehidupan di luar negeri Peraturan sangat ketat Peraturan Dalam Melakukan sesuatu Itu semuanya Harus terlapor Karena disini Hidup kita Bukan di negara Negara Ya misalnya teman-teman Sudah Keluar negeri Kemudian Menggunakan Aturan yang ada di Indonesia Peraturan yang ada di Indonesia Itu Begini loh Tapi tidak Di Di negara tersebut Tidak berlaku Makanya Teman-teman Ketika Teman-teman Menginjakan Kaki Di sebuah Daerah yang baru Maka harus ikuti Aturan-aturan tersebut Dari aturan budaya Aturan negara Dan aturan apapun Oke Mungkin Itu dari saya Ya Kurang lebih Mohon maaf Wabilahi Wabil Alhamdulillah Kurang lebih Mohon maaf Saya Muhammad Ilmanafian Dari Fuzo Seseeni Engkau sing Rugo Women Yo Sesejen Makan Makan Bye-bye, jajian